Intro Hai guys, Balem Movie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah seris terbaru dari Marvel berjudul Moon Knight Seris ini bercerita tentang seorang lelaki yang memiliki kepribadian ganda dimana keunikannya itu membuatnya dipilih untuk bekerja pada Dewa Bulan Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Seris ini dibuka dengan memperlihatkan seorang lelaki bernama Stephen Grant Stephen memiliki sindrom kebiasaan tidur yang aneh dimana ia selalu mengikat salah satu kakinya dan menjaga keamanan apartemennya dengan sangat ketat Mungkin hal itu disebabkan karena Stephen sering berjalan dalam keadaan tidur Karena kebiasaan tidurnya itu, ia seringkali memilih untuk tidak tidur sama sekali Dan menghabiskan malam dengan membaca buku atau bahkan menyelesaikan rubik Setiap harinya, Stephen bekerja sebagai penjual souvenir di sebuah museum Ia dikenal introvert, pendiam, dan jarang bersosialisasi Satu-satunya orang yang selalu mendengarkan semua curhatannya adalah sebuah patung yang ada di pusat kota Setelah pulang dari bekerja, Stephen kembali ke apartemen dan mengulang semua kebiasaan-kebiasaan anehnya seperti biasa Di dalam tidurnya, Stephen tiba-tiba bermimpi sudah berada di tempat yang lain Dalam mimpi itu, ia seperti mendengar suara misterius yang ada di kepalanya Di mana suara itu meminta Stephen untuk menyerahkan tubuhnya kepada Mark Mendengar hal itu, Stephen pun merasa sangat kebingungan Karena ia tidak mengerti apa maksud dari perkataan suara itu Dalam kebingungannya, Stephen tiba-tiba dikejar oleh orang-orang yang misterius Alhasil, ia terpaksa berlari dan bersembunyi di antara para warga Di sana, ia pun menyaksikan sebuah pertemuan sekte Yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Arthur Hero Di tengah pertemuan itu, Hero dihampiri oleh salah satu anak buahnya Yang melaporkan kalau di antara mereka ada seorang penyusup Ya, karena Stephen bukan bagian dari mereka, jadi ia pun langsung ketahuan Anehnya, Hero langsung mengenali wajah Stephen dan berkata kalau Stephen adalah seorang tentara bayaran Semua orang yang ada di sana langsung menatap Stephen dengan tatapan intimidasi Hero kemudian meminta Stephen untuk menyerahkan sebuah benda bernama Scarab Dan ajaibnya, benda itu ternyata benar-benar ada di saku jaketnya Stephen Nah, Stephen yang tidak tahu apa-apa tentang benda itu dengan santai menyerahkannya kepada Hero Namun secara mengejutkan, tubuhnya seperti menolak seolah-olah dikendalikan oleh orang lain Alhasil, Hero pun langsung menyuruh para anak buahnya untuk menangkap Stephen Kejadian aneh lagi-lagi terjadi Stephen mendadak hilang kesadaran satu detik Kemudian sadar lagi di saat ia sudah mengalahkan para anak buah Hero Setelah itu, ia pun berhasil kabur dengan menggunakan sebuah truk Tak sampai di situ, Stephen ternyata masih terus dikejar oleh para anak buah Hero Kejadian seperti tadi lagi-lagi terjadi Di mana Stephen kehilangan kesadaran satu detik Dan di detik berikutnya, ia sudah berhasil mengalahkan salah satu anak buah Hero Kejadian itu terus-menerus terjadi Sampai akhirnya Stephen pun terbangun dari tidurnya Ia pun terlihat sangat lega setelah mengetahui bahwa semua kejadian itu ternyata hanyalah mimpi Ketika ia keluar dari rumah, ia pun terkejut setelah mengetahui Kalau ternyata dia telah tidur selama dua hari Kemudian ia pun melihat sesuatu yang aneh di dalam apartemennya Setelah dibuka, lubang misterius itu ternyata berisi sebuah handphone Dan juga sebuah kunci apartemen Tiba-tiba saja handphone itu pun berdering dan Stephen spontan mengangkatnya Dari arah seberang terdengarlah suara seorang wanita yang marah-marah sambil memanggil Stephen dengan nama Mark Kemudian telpon itu pun tiba-tiba terputus Stephen lagi-lagi mendengar suara misterius yang memanggil namanya Ketika ia mendekati sumber suara itu Ia sangat terkejut karena itu ternyata berasal dari cermin yang ada di dalam kamar mandinya Situasi tiba-tiba terasa mencengkam sehingga Stephen memilih untuk segera kabur Dari arah belakang, ia pun melihat sosok yang sangat mengerikan sedang berlari mengejarnya Lalu Stephen pun teriak dan tiba-tiba tersadar sudah ada di dalam sebuah bis Jadi yang tadi itu hanya halusinasi atau apa ya? Lanjut, Stephen pun pergi ke museum untuk bekerja seperti biasa Di sana ia pun tiba-tiba kembali bertemu dengan Hero Stephen pun langsung memanggil security Tapi security itu ternyata adalah salah satu pengikut Hero Tiba-tiba saja Stephen dihadapkan pada situasi Dimana ia dikepung oleh Hero dan para pengikutnya yang cukup banyak Tujuan mereka masih sama seperti sebelumnya Yaitu mengambil skarap dari tangan Stephen Saat Stephen sendirian di dalam museum Hero mengirimkan seekor binatang yang sangat mengerikan untuk menakut-nakuti Stephen Stephen yang ketakutan lantas segera kabur dan bersembunyi di dalam toilet Saat di dalam toilet, suara di kepala Stephen kembali muncul Dan wujudnya terlihat di kaca toilet Sosok seorang lelaki yang sama persis dengan Stephen Tetapi memiliki kepribadian yang cukup berbeda Sosok itulah yang dikenal dengan nama Mark Orang yang selama ini diincar oleh Hero Sekaligus orang yang telah menyelamatkan Stephen Saat dikejar oleh anak buahnya Hero Mark pun meminta Stephen untuk menyerahkan tubuhnya Agar mereka berdua bisa selamat Dan benar saja begitu tubuh Stephen diambil alih Ia pun berubah menjadi sosok yang dikenal dengan nama Moon Knight Dengan kekuatannya sosok itu pun langsung menghajar binatang itu Sampai tak bisa berkutik lagi Oh iya sedikit penjelasan Sebenarnya Stephen adalah orang dengan kepribadian ganda Nah sosoknya yang lain adalah Mark Dimana Mark adalah anak buah seorang dewa bulan bernama Khonshu Khonshu kemudian memberikan sebuah keistimewaan untuk Mark Dimana ia bisa menjadi sangat kuat ketika berubah menjadi Moon Knight Begitulah kira-kira sedikit penjelasan tentang Stephen dan Mark Kesokan harinya Stephen pun terbangun di dalam apartemennya Sesampai di museum Stephen pun langsung mengajak seorang temannya ke ruangan CCTV Untuk melihat apa yang ia alami semalam Stephen menceritakan kalau semalam ia terpaksa merusakkan toilet museum Karena ia dikejar oleh seekor binatang Namun nyatanya semua itu tidak ada di CCTV sama sekali Yang terlihat justru hanya si Stephen yang lari-lari seperti orang gila Tidak ada binatang atau apapun yang mengejarnya Atas kerusakan yang terjadi Stephen pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya Setelah itu Stephen pun pergi untuk mencari apartemen yang cocok dengan kunci yang ia temukan di dalam apartemennya Yang katanya adalah apartemennya Mark Sesampai di sebuah gedung Stephen pun diarahkan ke sebuah ruangan tempat penyimpanan barang Di sana Stephen menemukan sebuah tas berisi uang, senjata, dan pasport milik Mark Yang wajahnya sama persis dengan Stephen Tidak hanya itu Stephen juga menemukan Scarab yang diincar oleh Harrow Kemudian Mark pun muncul melalui pantulan cermin Di sana Mark meminta Stephen untuk menyerahkan tubuhnya Karena Mark saat ini harus menyelesaikan tugas yang sangat penting Stephen yang mendengar hal itu tidak peduli pada Mark dan memilih untuk segera kabur Namun saat di luar Stephen malah dihadang oleh Khonshu yang menyuruh Stephen untuk menyerahkan tubuhnya pada Mark Karena tidak mau Stephen pun kabur dan bertemu dengan seorang wanita saat di luar Nah wanita itu adalah istrinya Mark yang menelpon tempoh hari bernama Layla Layla yang berpikir kalau Stephen adalah Mark akhirnya mengantarkan Stephen sampai ke apartemennya Di sana Stephen menjelaskan semuanya dan mengatakan kalau ia bukanlah Mark Ia kemudian menunjukkan apa saja isi dari tasnya Mark termasuk sebuah Scarab yang ada di dalamnya Belum selesai Stephen menjelaskan semuanya pada Layla Apartemen Stephen tiba-tiba didatangi oleh dua orang detektif yang membuat Layla terpaksa bersembunyi di luar jendela Stephen kemudian ditangkap oleh kedua detektif tersebut atas dasar pemalsuan identitas Dimana para detektif menemukan pasport milik Mark di dalam apartemen Stephen Dan berpikir kalau Stephen sedang mencoba memalsukan identitasnya Stephen kemudian diborgol dan dibawa oleh kedua detektif tersebut Bukannya dibawa ke kantor polisi Stephen malah dibawa ke sebuah tempat Yang ternyata kedua detektif itu adalah pengikutnya Hero Mark kemudian muncul dan menyuruh Stephen untuk menyerahkan tubuhnya Tapi Stephen malah menolak Setelah itu Hero pun datang dan mendekati Stephen dengan perlahan Ia berkata kalau ia sekarang sudah memahami kondisinya Stephen Dimana Stephen sebenarnya tidak ada urusan dengan Mark ataupun Khonshu Hero kemudian mencoba menenangkan Stephen dan mengajaknya berkeliling desa Setelah berkeliling Hero pun menceritakan kalau ia dahulu sebenarnya adalah mantan anak buahnya Khonshu Sama seperti Mark Namun Hero memilih untuk berhenti dan beralih menyembah Dewi Amit Nah oleh sebab itulah ia membutuhkan Scarab untuk menjadi kompas demi bisa menemukan Dewi Amit dan membangkitkannya Lalu Hero pun langsung meminta Stephen untuk menyerahkan Scarab tersebut Namun Stephen menjawab kalau Scarab itu tidak ada di tangannya Di tengah ketegangan itu Layla tiba-tiba muncul sambil menunjukkan Scarab yang mereka cari Ia pun menyerahkan Scarab itu pada Stephen dan langsung membawanya kabur Layla kemudian menyuruh Stephen untuk segera menggunakan kostumnya Ya di sini Layla masih berpikir kalau Stephen adalah Mark yang mempunyai kekuatan Namun karena Stephen masih bimbang mereka pun akhirnya terlambat Dan Stephen langsung diseruduk oleh hewan yang dikirim oleh Hero Kendati demikian kejadian itu akhirnya menjadi jalan bagi Stephen Sehingga ia bisa mendapatkan kostum Moon Knight sama seperti Mark Meskipun kostumnya sedikit berbeda dari Mark Dalam balutan kostum itu Stephen pun mencoba melawan hewan tersebut Namun uniknya hanya Stephen yang bisa melihat hewan itu Sementara orang-orang lain melihat Stephen seperti orang gila Karena Stephen tak sanggup melawan hewan itu Ia pun akhirnya menyerahkan tubuhnya kepada Mark agar mereka bisa selamat Dengan kekuatannya Mark kembali beraksi dan langsung membunuh hewan itu dengan sangat mudah Setelah itu Mark pun sadar kalau ternyata Scarabnya telah terjatuh dan diambil oleh Hero Karena Mark sekarang sudah ada di tubuh Stephen Ia pun tidak mau mengembalikan tubuh itu pada Stephen Ia memutuskan untuk memanfaatkan tubuh Stephen terlebih dahulu Agar ia bisa menyelesaikan tugas dari Khonshu Beberapa waktu kemudian Mark pun akhirnya sampai di Mesir Ia datang ke sana untuk mencari Hero dan menghentikan misinya yang ingin membangkitkan Dewi Amit Di waktu yang sama kita pun diperlihatkan pada Hero dan pengikutnya yang sudah tiba di lokasi makam Dewi Amit Sementara itu Mark yang pergi mencari Hero dihadang oleh beberapa anak buahnya Mark kemudian memanfaatkan mereka untuk mengetahui lokasi Hero saat ini Namun rupanya semua anak buah Hero sangatlah setia Sehingga mereka memilih untuk mati daripada membocorkan informasi tentang Hero Karena tidak mendapatkan informasi apapun Mark pun bertanya kepada Khonshu perihal apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Alhasil Khonshu pun terpaksa mendatangkan Hero dalam sebuah persidangan bersama para dewa Persidangan itu dilaksanakan di sebuah piramid menghadirkan para dewa-dewa Sehingga Hero tidak bisa menolak untuk datang Nah sebelum persidangan dimulai Mark bertemu dengan salah satu anak buah Dewi Musik yang bernama Yadzil Mereka berbincang sebentar sebelum persidangan akhirnya dimulai Khonshu kemudian masuk ke dalam tubuh Mark dan melayangkan tuduhan pada Hero Atas tindakannya yang ingin membebaskan Dewi Amit Atas tuduhan itu Hero pun langsung didatangkan untuk memberikan pernyataan Di sana Hero menyangkal semua tuduhan Khonshu Dan meyakinkan para dewa kalau ia tidak akan melakukan hal itu Ia kemudian menyudutkan Khonshu berkata kalau ia telah memanfaatkan orang gila untuk menjadi avatarnya Persidangan itu lantas ditutup dan semua tuduhan Khonshu ditolak oleh para dewa Setelah persidangan selesai Yadzil memberitahu Mark untuk menemukan sarcofagus seorang medjay yang mengetahui lokasi makam Amit Di kota Layla yang menemukan Mark lantas membantunya dan membawanya untuk bertemu dengan Anton Mogart seorang kenalannya yang memiliki sarcofagus Nah karena Layla mengenal Anton jadi mereka berdua pun diizinkan untuk melihat sarcofagus dari jarak dekat Mark yang tidak tahu apapun tentang sejarah kesulitan untuk menemukan clue apapun Jadi ia pun menyerahkan tugas itu kepada Stephen Karena sikap Mark sangat mencurigakan jadi Anton pun menyuruh anak buahnya untuk menahan Mark dan juga Layla Di situasi itu Hero pun datang dan menghasut Anton untuk membenci Mark dan juga Layla Hero kemudian menggunakan kekuatannya untuk mencuri sarcofagus yang ada di sana Kemudian Hero pun pergi begitu saja meninggalkan pertarungan antara Mark dan Layla melawan Anton dan para anak buahnya Dengan kekuatannya Mark dan Layla pun akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua Setelah pertarungan itu Stephen kembali mengambil alih tubuhnya untuk memecahkan petunjuk yang mereka dapatkan Beruntung Layla sempat mencuri sedikit petunjuk sebelum Hero mengambil sarcofagus Setelah mendapatkan sebuah petunjuk, Konshu dan Moon Knight kemudian bekerja sama untuk mengubah langit ke 2000 tahun yang lalu Hal itu dilakukan agar petunjuk mereka bisa dicocokkan dengan rasi bintang di tahun itu Sayangnya tindakan Konshu ternyata membuat para dewa marah Sehingga mereka pun menghukumnya dan memenjarakannya di dalam sebuah batu Setelah Konshu hilang, Stephen pun langsung kehilangan kekuatannya dan jatuh pingsan Part 1 ini pun diakhiri dengan diperlihatkan Hero yang dibawa oleh salah satu dewa yang mengurung Konshu Melihat Konshu yang dipenjara membuat Hero lega karena itu artinya tidak ada lagi yang bisa menghalangi rencananya Dan part 1 pun akhirnya selesai Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye